Intro Halo Sobat 100, masih bersama saya Wisnu dalam program 100 Institute Kali ini kita masih akan membahas soal-soal ujian nasional matematika SMP tahun 2018 Nah soal berikut berhubungan dengan bab bilangan Nah soalnya adalah sebagai berikut Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat celcius Setelah dihidupkan selama 4 jam Suhunya menjadi negatif 9 derajat celcius Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah Nah jadi disini ada soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat Bahwa diketahui kulkas sebelum dinyalakan memiliki suhu 25 derajat celcius Kemudian setelah dinyalakan selama 4 jam Suhunya menjadi negatif 9 derajat celcius Yang ditanyakan perbedaan suhu sebelum dan sesudah dihidupkan Nah sobat 100 perhatikan ilustrasi dari soal tersebut Yang pertama adalah sebuah kulkas sebelum dihidupkan memiliki suhu 25 derajat celcius Kemudian setelah dihidupkan selama 4 jam Kulkas berubah suhunya menjadi negatif 9 derajat celcius Maka perbedaan suhu atau selisih suhu sesudah dan sebelum dinyalakan adalah Nah perbedaan suhu yaitu 25 derajat celcius dikurangi negatif 9 derajat celcius Jadi suhu awal dikurangi dengan suhu akhir Ini adalah perbedaan suhunya Sehingga jika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif akan menghasilkan tanda positif Sehingga sama dengan 25 ditambah dengan 9 Nah sama dengan 25 derajat celcius ditambah 9 derajat celcius 25 ditambah 9 adalah 34 ya sobat 100 Sehingga perbedaan suhunya sama dengan 34 derajat celcius Nah bagaimana sobat 100? Mudah kan? Jika sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan berikutnya Selamat belajar